Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bapak ibu dan rekan-rekan sekalian di samsi channel kita akan kembali sharing tentang pekerjaan di RKM bagi madrasah yang sudah menjadi sasaran bapak ibu dan rekan-rekan sekalian beberapa hari lalu ada teman yang bertanya kenapa dari akun bendara atau staff tidak bisa login ke RKM tertulis di situ password username salah lalu bagaimana solusinya ketika ada masalah seperti itu lalu bagaimana juga untuk menambah akun staff atau bendara di RKM ini kita akan sharing ya namun jangan lupa yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe dulu kalau ada yang baru ketemu dengan channel ini subscribe tombol subscribe nya masih merah silahkan ditekan dulu bapak ibu loncengnya jangan lupa dibunyikan agar tidak ketinggalan dengan video saya jempolnya ditekan bapak ibu di like dan bagikan silahkan rekan-rekan kita jika dirasa ini bermanfaat terima kasih bapak ibu langsung saja untuk pengaturan akun di RKM ini untuk staff dan bendara baik itu tidak bisa login atau apa itu masuk kita akan harus masuk di akun kamat ya akun kepala madrasah langsung saja kita masuk dari portalnya ya kita masuk di akun kamat username dan password kamat kita login langsung saja kita di pengaturan ya di menu pengaturan ini di sini ada pengaturan yang pertama adalah staff madrasah ya nah ini staff madrasah nah di menu staff madrasah ini bapak ibu sekalian kita bisa mengatur baik itu menambah atau mereset password daripada staff ya yang pertama langkah menambah sangat mudah langkah menambah sangat mudah ini satu madrasah sekali lagi saya ulangi satu madrasah itu bisa memuat di sini bisa dimasukkan 8 akun staff atau bendara ya jadi bisa 8 orang plus kepala berarti 9 orang bisa akses-akses dengan akunnya sendiri-sendiri jadi untuk memudahkan ya tidak hanya mengandalkan hanya satu orang saja ya yang mengakses oke bisa ditambahkan nah untuk menambahkan caranya nah ini sangat mudah yang pertama rule yang kita ambil mau menambahkan untuk bendara atau staff intinya sama saja sih ya ambil sama ini bisa bendara atau staff kemudian nama nah di sini cuma butuh nick ya nick yang bersangkutan kemudian emailnya email yang bersangkutan dan buat password sangat mudah rule mau bendara atau staff nama orang tersebut nicknya emailnya dan di sini buat password setelah selesai klik simpan selesai Bapak Ibu bicaranya selesai itu maka sudah bisa diakses nanti otomatis ada verifikasi email setelah staff tersebut masuk ya nah untuk mereset password atau melihat password apabila lupa tidak bisa login caranya sangat mudah Bapak Ibu di sini sudah klik aksi ya sekarang ada seorang staff tidak bisa masuk tinggal klik aksi kemudian edit nah di sini bisa dilihat passwordnya bisa ditampilkan nah sebenarnya itu kalau mau kita ganti dengan yang mudah kepala mengganti dengan password yang mudah juga bisa nanti tinggal disampaikan ke staff tersebut jadi caranya sangat seperti itu bisa di riset di sini ya digantikan edit untuk melihat password username dan password dari staff yang tidak bisa masuk tadi untuk menambahkan tadi sudah ya oke saya kira seperti itu Bapak Ibu lalu bagaimana ketika kepala madrasah ya ketika kepala madrasah yang tidak bisa akses ketika akun kepala madrasah yang tidak bisa akses kepalanya tidak bisa masuk maka sangat mudah sebenarnya dilakukan tapi itu bisa di riset atau dilihat melalui akun admin kabupaten kota jadi apabila Bapak Ibu kepala madrasah atau madrasah yang akun kepalanya tidak bisa masuk untuk meriset melihat itu nanti silahkan menghubungi akun kabupaten kotanya masing-masing ya jadi demikian oke Bapak Ibu kiranya itu dulu sering kita pada kesempatan kali ini terkait bagaimana cara untuk pengaturan akun ya akun staff atau bendara di madrasah silahkan buat sebanyak-banyaknya agar kerja menjadi ringan karena ditanggung oleh banyak staff saya kira itu semoga bermanfaat jangan lupa yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe loncengnya dibunyikan Bapak Ibu tombol loncengnya silahkan like, komentar dan dibagikan sebanyak-banyaknya sampai ketemu di video selanjutnya semoga Bapak Ibu semua dalam badan sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati